Lompat, tentara Indonesia sudah tahu, Presiden Indonesia sudah tahu, Presiden yang baru naik sudah tahu, dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan wamena sampai lari ke Indonesia. Akhir-akhir ini pergerakan Organisasi Papua Merdeka mulai semakin menggila. Pernyataan mengejutkan datang dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka. Kelompok ini menantang TNI dan Polri untuk perang darat secara terbuka di Papua. Mereka juga meminta TNI untuk tidak melakukan serangan bom dari udara menggunakan pesawat tempur. Jadi saya tidak akan kasih kembali. Jadi saya minta negara Indonesia tolong menghentikan dari udara. Kalau darat, saya siap melawan. Egyanus Kogoya adalah sebagai Panglima TPNPB, mengatakan bahwa pertempuran yang terjadi tidak sebanding. Pasukan TNI menggunakan pesawat dan helikopter untuk melakukan pemboman di area pengungsi pada pukul 4 pagi. Tindakan tersebut pun menuai kecaman dari TPNPB. Bahkan, mereka menantang TNI untuk berperang dalam video yang beredar. Pihak TNI telah mengetahui bahwa lokasi pertempuran berada di Wamena sampai ke Memugu, perbatasan Kabupaten Duga Papua Pegunungan. Mereka juga menitipkan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Egyanus berpesan bahwa ia dan kelompoknya tak akan melepaskan pilot Susi Ayer, Captain Phillips Mark. Pihaknya akan membawa Phillips kemanapun dan dimanapun area tempur dilakukan. Sebelum tantangan tersebut dilayangkan, organisasi Papua Merdeka mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembunuhan Komandan Koramil atau Danramil Aradide Leda Infantri, Octavianus Segal Ray. Octavianus meregang nyawa di Jalan Trans Papua. Pelaku pembunuhan di Tengah Ray dilakukan oleh Mayor Osa bersama pasukannya. Ternyata, bukan kali pertama dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Sebelumnya, mereka pernah menulis surat tantangan untuk TNI dan Polri. Ambisi untuk bertempur ini dibuktikan saat mereka memilih medan perang untuk konteks senjata langsung. Mereka meminta aparat TNI dan Polri mendatangi Bandara Sugapalama untuk berperang. Ironisnya, dalam surat itu tertulis pengakuan telah menembak mati sejumlah warga sipil yang dianggap sebagai mata-mata TNI. Konflik berkepanjangan ini sudah banyak menemui solusi, namun tetap saja menemui jalan buntu. Salah satu langkah adalah menolak dialog damai. Pihak Organisasi Papua Merdeka lah yang menolak dialog damai jika pihak penengahnya dari pemerintah Indonesia, yaitu pihak Komnas HAM. Sebi Sambom sebagai jurubicara TPNPB mengatakan bahwa dialog damai harus ditengahi oleh pihak ketiga atau pihak dari PBB yang biasa menjadi mediator dalam penyelesaian konflik bersenjata. Sambom juga bilang bahwa konflik bersenjata yang melibatkan aparat tentara Indonesia dan Polri dengan OPM juga bukan sekadar konflik dalam negeri, melainkan sudah menyangkut kepentingan internasional. Meskipun begitu terdapat akal bulus anggota OPM untuk lepas dari kejaran pasukan TNI Polri setelah buron selama hampir tiga tahun. Usai menyerang pos ramil dan membantai secara sadis beberapa prajurit TNI, akhirnya satu anggota OPM pelaku penyerangan bernama Setam menyerahkan anggota. Yang satu ini menyerahkan diri karena sudah tak tahan hidup dalam pelarian di tengah hutan belantara, kekurangan pangan dan obat-obatan, serta terpisah dari keluarga. Adapun kronologi penyerahan diri Setam Sami, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang anggota OPM yang berada di kampung Roma dan kampung Tolak, yang salah satunya dalam kondisi sakit atas nama Setam Sami. Selanjutnya, Letkol Petir Andika Ghani Sakti, selaku Komandan Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, memerintahkan dua tim mobile untuk melaksanakan patroli pengintayan di kampung Roma dan kampung Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan dua anggota OPM tersebut. Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 6, waktu Indonesia Timur salah satu anggota atas nama Setam Sami menyerahkan diri. Ia mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di kampung Kisor untuk mencari perlindungan dan menyerahkan diri bergabung kembali dalam NKRI. Namun, satu orang anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan setelah memberikan keterangan di pos Kisor Satgas Yonif 133 Yuda Sakti. Setam Sami yang dalam kondisi sakit mendapat bantuan kesehatan dari Dr. Satgas Yonif Yuda Sakti. Setam Seme berstatus DPO, penyerangan pos Ramil Kisor Peristiwa penyerangan yang terjadi pada 2 September 2021 lalu itu menyebabkan empat anggota pos Ramil, termasuk Dan Ramil, Gugur. Penyerangan dini hari terhadap pos Ramil Kisor, Distrik Aifat Selatan Mai Brat, dilakukan secara tiba-tiba. Sekitar lima puluhan anggota OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba ke pos Ramil dengan menyerang anggota Piket yang tengah menjaga pos, serambi saat penyerangan berlangsung, petugas yang berjumlah 11 sebagian besar anggotanya tengah istirahat. Penyerangan pertama dilakukan terhadap anggota Piket. Saat itu, anggota melakukan perlawanan, sedangkan anggota lain berupaya membangunkan rekan mereka yang sedang beristirahat. Karena kekuatan tidak sebanding, dan jumlah kelompok yang menyerang cukup banyak serta dalam kondisi minim cahaya, sebagian anggota melakukan upaya penyelamatan diri. Yang sangat disayangkan, dalam melakukan aksinya akibat serangan brutal tersebut, empat anggota TNI AD gugur, dua lainnya luka bacok, sedangkan lima anggota lainnya dalam keadaan selamat. Empat anggota TNI AD yang gugur adalah Sersan II Rosius, Prajurit Kepala Dirham, Prajurit 1 Zulansari, dan Letnan 1 Siabi Dirman, yang terakhir adalah Komandan Pos Koramil Persiapan Kisor. Dua personel yang terluka bacok saat serangan terjadi, adalah Prajurit TNI sedang tidur di Pos Koramil Kisor. Kedua personel tersebut ditemukan dalam keadaan tewas di Pos Koramil, sedangkan Komandan Pos Koramil Kisor, ditemukan dalam keadaan terluka di Semak Belukar, jauh dari tempat kejadian. Terima kasih telah menonton!